Oke sebat sekarang bisa kita lihat disini ada 1, 2, 3, 4, 4 televisi dan yang satu tidak saya gunakan karena kabelnya kurang oke ini adalah satu set top box untuk 4 televisi sekarang coba kita pindah channelnya ya ini ya pindah semua ya saya coba pindah lagi ya disini pindah semua jadi satu set top box bisa untuk 4 TV atau bahkan lebih bagaimana caranya simak video selengkapnya jangan lupa dukung channel kami Sofian Pursa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana sobat youtube gimana pun anda berada bagaimana kabarnya mudah-mudahan anda semua sehat saya klik kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan satu set top box ataupun satu STP bisa untuk beberapa televisi ya seperti yang sobat bisa saksikan disini ada 5 televisi sekaligus nanti apakah bisa satu set top box untuk 5 televisi mari simak video selengkapnya dapat langsung saja disini saya menggunakan set top box lupi oke ya seperti biasa tidak ada perbedaan disini karena saya menggunakan TV LED yang atas ini maka saya gunakan untuk colokannya adalah saya menggunakan kabel HDMI oke untuk HDMI ini saya sudah colokan kesini ya ini saya gunakan untuk menampilkan yaitu di televisi LED seperti ini lalu yang sebelah kanannya ini dari sebelah HDMI ini kan ada kabel RCA ya yang biasa kita dapat dari ketika kita membeli set top box nah ini yang akan kita arahkan ke beberapa televisi jadi HDMI cukup untuk satu televisi dan kita menggunakan kabel yang ini ya yang RCA ini kita gunakan untuk banyak TV oke lalu bagaimana caranya seperti biasa kabel RCA kita tolokkan di STP lalu kita arahkan kabel RCA ke televisi nah sobat bisa lihat oke seperti ini ya posisinya nah ini akan saya coba lepas terlebih dahulu nanti hasilnya akan seperti ini sobat nah ini nah ini posisinya seperti ini nah alatnya apa ini ini alatnya sobat bisa beli nanti akan ada seperti ini nah ini dia ini alatnya pokoknya pokoknya seperti ini ya 1 untuk 2 out ataupun innya itu bisa untuk 2 seperti ini alatnya ya murah meriah mungkin sekitar 5 ribuan atau juga bisa 10 ribuan tidak terlalu mahal sobat bisa beli seperlunya saja oke jadi seperti ini sobat bisa cek nah ini jadi yang dari setup box ini arahnya sebelah kanan semua yang untuk ke televisi lain nanti arahnya sebelah kiri seperti ini nah ini jadi kuning kita sambungkan dengan kuning juga kalau yang putih kita samakan dengan yang putih dan yang merah sama dengan yang merah lalu setelah itu kita colokkan di televisi sesuaikan dengan petunjuknya kalau kuning berarti biasanya video kita colokkan ke arah video lalu kalau disitu ada warna merah maka sobat bisa colokkan ini warna merah yang warna putih sobat colokkan ke warna putih oke ya seperti ini jadi ini yang dari setup box arahnya itu dibawah semua lalu untuk yang out nya yang dari sini kita juga ambil itu kita keluar kita ambilkan sebelah sini juga nah ini sobat sobat bisa cek kembali jadi yang sebelah kanan colokannya kan seperti ini ya jadi yang sebelah kanan ini sobat gunakan untuk audio video maksud saya yang sebelah kiri juga video lalu yang bawahnya juga sama yang putih yang dari out tadi terus masuk ke in sini sama juga yang putih dan juga merah lalu yang out nya ini yang out nya ini sobat masukkan lagi ke televisi satunya sesuai warnanya merah putih dan juga kuning kalau kuning biasanya untuk video putih untuk audio merah juga untuk audio audio kanan kiri seperti itu ya caranya oke ya ini sobat bisa cek saya coba urutan kembali seperti ini jadi biar enak ya ini mungkin gak kurang pas akan saya coba lepas dulu biar nanti arahnya bisa pas biar mudah dipahami oleh sobat oke seperti ini nah ini ya ini saya coba colokan kembali sobat seperti ini lalu yang atas saya colokan dan yang bawah juga saya colokan seperti ini jadi intinya seperti ini oke sobat ya yang out ini untuk colokannya atas semua yang in masuk ke bawah semua seperti ini ya sepert bisa lihat out yang bawah in yang in tadi ini ini dari set top box nah seperti ini ya set top box masuk in ke televisi lalu kita colokan kembali yang sebelah sini kita arahkan ke televisi berikutnya ya jadi televisi ini adalah televisi kedua karena yang satu saya gunakan yang LED tadi pakai HDMI ini televisi kedua lalu kita arahkan ke sini ini adalah televisi ketiga lalu kita buat out seperti ini ya kita masukkan ke sini jadi masuknya in out masuk ke televisi terakhir yaitu menggunakan kabel RCA seperti ini oke ya sekarang akan kita uji coba apakah bisa ada satu dua tiga dan empat sebenarnya yang satu masih ada tapi karena kabelnya kurang jadi saya tidak akan saya coba ya oke sekarang langsung saja akan saya coba hidupkan televisi yang pertama menggunakan kabel HDMI saya coba nyalakan terlebih dahulu ini akan saya geser setup box nya kita tunggu dulu prosesnya nah ini ini sudah menyalakan ya sobat ini sudah tampil dari setup box masuk ke televisi ini untuk TV satu sekarang saya coba kita nyalakan TV yang kedua yang menggunakan kabel RCA oke masih proses kita tunggu sebentar ya sama ya sobat TV satu TV dua oke sekarang coba kita nyalakan TV ketiga tidak oke kita tunggu sebentar apakah bisa masuk ke sini gambarnya iya sobat sudah ya satu dua tiga dan yang terakhir TV yang satu ini ya sekarang saya coba nyalakan apakah juga bisa menampilkan gambar yang sama iya ini dia sobat ya televisi satu dua tiga dan empat itu sama channelnya adalah sama semua ya satu dua tiga empat channelnya sama semua hanya dengan menggunakan satu setup box oke sekarang kita coba pindah channel yang lainnya ya otomatis ya TV satu pindah TV dua pindah TV tiga pindah dan TV keempat juga pindah oke nah ini sobat ya semuanya bisa pindah oke ketika kita kecilkan maka volumenya juga semuanya akan diam ya tidak ada suara sama sekali oke begitu caranya sobat jadi sobat bisa memanfaatkan jika punya televisi dua tiga ataupun lebih bisa digunakan untuk memutar STB satu saja bisa digunakan untuk televisi yang banyak seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati